Kita ke Norwegia, salah satu produk unggulan dari negara yang berpenduduk 5,2 juta ini adalah ikan salmon. Namun yang menarik adalah budidaya ikan salmon di Norwegia dilakukan dengan komputerisasi dan kontrol kamera pengawas dengan perangkat teknologi yang lengkap. Informasi ini sekaligus menutup seluruh tayangan CNN Indonesia Bisnis sore ini. Saya Frida Litwina, pastikan keputusan bisnis Anda bersama kami, CNN Indonesia Bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa. Perairan Norwegia memang merakjukkan, udara segar dan minim polusi meski kapal besar lalu lalang. Paduan cuaca, laut bersih, kehidupan bawah laut yang terjaga, dan komitmen negara atas perikanan menjadikan Norwegia sebagai produsen utama perikanan dunia. Salah satu unggulannya adalah ikan salmon. Salah satu lokasi budidayanya adalah perairan Ostevo. Letaknya tak jauh dari kota Bergen, kota industri perikanan Norwegia. Fasilitas bernilai sekitar 30 miliar rupiah ini adalah keramba jarang laut. Pengelolanya adalah Ostevo Seafood, perusahaan swasta Norwegia. Fasilitas ini membudidayakan bibit ikan salmon hingga layak konsumsi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti membawa rombongan untuk mempelajari fasilitas ini. Sama seperti di Indonesia, makanan ikan adalah pelet. Yang terdengar adalah aliran pelet saat disebar ke keramba. Makanan tidak dicurahkan, tapi ditebar agar merata. Dengan kamera pemantau, pengawasan pemberian makanan berlangsung. Bila ikan sudah kenyang, pemberian makanan pun berhenti. Semua dilakukan secara terukur. Memang ini adalah proyek padat modal, bukan padat karya. Kamera monitor berperan besar. Tidak hanya saat makan, namun juga membantu membuang ikan mati. Di samping itu, kontrol terhadap kondisi perairan juga amat penting. Sistem penangkapan lengkap dengan komputerisasi membuat efisiensi bekerja. Cukup dua orang saja mengawasi fasilitas ini setiap hari. Di Indonesia, fasilitas ini membutuhkan sekitar 10 pekerja. Hasilnya, Norwegia bisa panen tiga kali dalam satu tahun, sementara Indonesia hanya dua kali saja. Bu, kalau bisnis, ini kayaknya bisnis ya bu, lebih pendekatannya ya harusnya. Oh ya, bisnis besar ini. Ini betul-betul industri aquaculture. Reasonable nggak sih bu, kalau di aplikasi di Indonesia? Manusianya lagi, kalau belanja kapital Indonesia, uang punya. Tetapi persoalan, human, manpower, disiplinnya, etosnya, effortnya, dan banyak hal lain. Untuk regulasi kita sudah aman? Sudah tersedia semua? Ya, kita sudah mendidik, tapi ya kita lihat saja, akan kita baru memulai. So, see in one year or two years. Jangan dulu skeptis juga tidak boleh, tapi terlalu optimis juga tidak boleh. Nanti kita nggak ready untuk. Di samping itu, tampaknya ada hal yang tak kalah penting, yaitu kesadaran bersama akan pentingnya laut yang wajib dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Terima kasih telah menonton!